Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Yang Allah muliakan Mudah-mudahan kalian sehat Sehat, sehat, sehat Kemudian Bapak akan Menyampaikan selama tahun baru Islam 1442 Hijriah Nah Sekarang kenapa ada Tahun Hijriah? Bapak akan ceritakan nih sedikit Ternyata pada Pada saat itu Penanggalan atau Penetapan tahun Hijriah Itu Dari kholipah yang kedua Yaitu yang pertama kan Abu Bakar Yang kedua Umar Nah Umar Umar ini Beliau Mencetuskan Atau menginginkan Bahwa ada kalender Islam Nah kemudian ada sebagian sahabat bertanya Yaudah kita mulainya Dari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Kemudian ditampu Sama Umar Oh ya Pasti apa lagi Kemudian ada lagi para sahabat Yaudah Penanggalannya dimulai dari Kenabian Atau ketika Nabi Muhammad Diangkat menjadi Rasul Nah Umur 40 tahun Gitu ya Tapi Sedang Umar Ya diterima saja Ininya Pendapatnya Kemudian ada lagi sebagian Udah saja Ya Umar Ya Amir Umuminin Udah saja Kita mulainya Dari Awal Hijrah Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Dari Mekah Ke Madinah Nah Kemudian yang ketiga ini Barulah Umar Mencetuskan Bahwa Dimulai penanggalan Hijriah itu Dari Hijrahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Dari Mekah Ke Madinah Nah Hijrah Hijrah itu Artinya adalah Perpindahan Jadi kalian Mau memasuki 1442 Hijriah Maka harus Hijrah Dari yang tidak baik Menjadi baik Dari yang jarang sholat Menjadi radin sholat Dari yang Jarang ngaji Menjadi radin ngaji Nah Pokoknya Ke hal yang positif Itu Hijrah Makanya Kalian harus Hijrah Dari sekarang Hijrah Hijrah Dari sebut Hijriah Nah anak-anak sekalian Di bulan Hijriah itu Eh di tahun Hijriah itu Ada bulan-bulan Islam Yang kalian harus Tahu Ya Nah yang pertama adalah Kan tanggal Satu Satu Muharram Berarti yang pertama adalah Bulan Muharram Bulan Muharram Yang pertama Yang tahun yang pertama Di tahun itu Yang Yang bulan yang pertama itu Adalah bulan Muharram Yang bulan yang kedua Dinamakan dengan bulan Shofar Atau Syafar Shofar Shofar Kalau bahasa Arabnya Shofar Kalau di Indonesia Shofar Yang ketiga Robiul Awal Robiul Awal Robiul Awal Robiul Awal Yang keempat Robiul Akhir Nah Ya bulan yang keempat Disebut Robiul Akhir Kemudian yang kelima Jumadil Awal Yang kelima Jumadil Awal Yang keenam Jumadil Akhir Nah Kemudian Yang ketujuh Rajab Atau yang disebutkan Rajab Kalau bahasa Arabnya Rajab Ya Bahasa Indonesia Bahasa Sunda Indonesia itu Rajab Rajaban Rajaban kalau bahasa Sunda ya Kemudian Yang kedelapan Syamban Yang kedelapan Bulan Syamban Yang kesembilan Bulan Ramadan Yang kesembilannya Bulan Ramadan Yang kesepuluh Syawar Nah setelah Ramadan Syawar Bulan Syawar Bulannya kesepuluh Kemudian Yang kesebelas Bulan Dul Qodah Nah yang kesebelasnya Bulan Dul Qodah Kemudian Yang kedua belas Bulan Dul Ijah Kenapa Bulan-bulan ini dinamakan Ada Muharram Safar Robiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Syamban Ramadan Syawar Dul Qodah Dul Ijah Nah ternyata Di bulan-bulan ini Ada momen-momen tertentu Atau ada Sesuatu di bulan itu Contohnya Di bulan Muharram Kenapa disebut Bulan Muharram Pertamanya Ternyata di bulan itu Haram Haram itu kan tidak boleh Kalau halal boleh Haram Haram Itu artinya tidak boleh Kalau kalian Nanti pergi ke timur tengah Ada kalau kalian Melakukan sesuatu Ada orang sana Mengatakan haram Haram berarti tidak boleh Artinya ya Haram itu tidak boleh Jadi haram Haram itu Muharram Berarti tidak boleh Untuk berperang Nah Di satu Muharram Satu bulan itu Tidak boleh untuk berperang Pada saat itu Jadi semuanya Pada diam di rumah Nah gitu ya Itu Muharram Haram untuk berperang Kemudian dilanjutkan Bulan berikutnya Bulan Syafar Atau Syafar Syafar Nah Bulan Syafar itu Syafar itu Artinya kosong Syafar itu Artinya kosong Nah Pada saat itu Orang Arab keluar Untuk perang Nah Ini sebalikannya Kalau bulan Syafar Berangkat pada perang Sehingga Pada saat itu Orang Arab kosong Bulan Syafar itu Di rumah-rumahnya Kecuali Hanya ibu-ibu Yang Perempuan-perempuan Yang menunggu di rumah Ya Para istri-istri Dan sebagainya Lalu laki-lakinya berperang Kemudian Ada Robiul Awal Kenapa disebut Robiul Awal Ternyata Pada Robiul Awal itu Bertepatan dengan Musim Semi Ada musim Semi Di Arab itu Nah pada musim Semi Disebut Robiul Awal Kemudian ada Robiul Akhir Setelah Robiul Awal Robiul Akhir Nah Robiul Akhir itu Orang Arab pada saat itu Menggembala hewannya Hewannya Hewan ternak Di musim Semi Pada saat itu Nah pada Robiul Akhir Robiul Akhir Semuanya Yang punya Kembalaan Yang punya hewan Itu digembalakan Atau di ternak Eh dia Punya hewan ternak Di mengembalakan Di ladang-ladang Musim Semi Itu di pada Robiul Akhir Kemudian ada Jumadil Awal Kenapa disebut Jumadil Awal Karena pada saat itu Jatuh pada musim dingin Nah pada saat-saking dinginnya Air jamut itu Membeku Airnya sungai itu Jumadil Akhir Tidak soo Jumadil Awal Dinginnya Tidak membeku Tapi musim dingin Namanya Jumadil Akhir Kalau kalian pergi Jumadil Akhir Ke Timur Tengah Itu musim dingin Jumadil Awal Itu apalagi musim dingin Kemudian Rajab Apa yang berhubungan Apa yang berhubungan dengan Rajab 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 Nah pada saat itu Bangsa Arab Melepaskan Tombak dari besi Besi tajam Untuk nahan diri Dari perang Jadi pada saat Rajab itu Dia ingin perang Membawa tombak Uh Ingin perang-perang Udah bergejolak Tapi pada saat itu Melawan nafsunya Sehingga tombaknya itu disimpan Nah Bulan Rajab Ya Untuk keperangan Tapi menahan diri untuk perang Pengen perang Tapi ditahan Nah kemudian Bulan Syabar Apa dengan bulan Syabar Nah bulan Syabar itu Berpencar ke berbagai tempat Dari satu tempat Arab itu berpencar Para sahabat itu Yang lainnya berpencar Kalau sekarang pulih Pindah tempat Pindah tempat Ketempat yang lain Nah Itu di bulan Syabar Kemudian di bulan Ramadan Apa itu bulan Ramadan Ternyata di bulan Ramadan itu Pada saat itu Cuacanya panas sekali Lagi panas memuncak Makanya kalau kalian Bulan Ramadannya di tanah Arab Ya Atau di Mekah Atau di Madinah Itu lagi busing-busing panas Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu Sedang panasnya itu Sedang tinggi Sedang memuncak-muncaknya Di bulan Ramadan Kemudian Setelah Ramadan Bulan Syabarnya apa? Nah saat itu Di bulan Syabar Karena sudah Ramadan panas Saat itu Unta-unta betina Kekurangan air Susunya Nah sehingga Nah sehingga pada di bulan Syabar itu Yang apa Unta-unta betina itu Kurang Ya kurang air susunya Untuk menyesui anak-anaknya Disitu Jadi Sudah tahu tuh orang Arab itu Di bulan-bulan berikutnya ya Kemudian Ada apa dengan Dulu Koda? Nah Dulu Koda itu Bangsa Arab Tidak perang Semuanya ada di tempat Semuanya ada di tempat Jadi tidak perang Dia diam Di daerahnya masing-masing Nah Ya istirahat lah Supaya Apa? Supaya mempersiapkan nanti Di bulan Syabarnya Kemudian Dulu Hijah Ada apa dengan Dulu Hijah? Nah Dulu Hijah itu Di dalamnya terdapat Musim Haji Musim Haji Dulu Hijah itu Jadi Pas Dulu Hijah itu Ya musim haji ya Musim haji itu ya Seperti yang kalian tahu Waktu kemarin itu Musim haji Lumpar Jumroh Kemudian Tawaf Sa'id dan sebagainya Itu di bulan Dulu Hijah Makanya di bulan Dulu Hijah ini Disebut dengan Bulan Haji Atau Idul Adha Disebut dengan Idul Adha Ya Bulan Dulu Hijah Nah anak-anak Sekalian Jadi tiap bulan itu Mempunyai makna-makna Tersendiri Beda dengan Apa? Bulan kita ya Bulan kita kan Januari Februari Maret April Mei Juni Juni Dan sebagainya Apa ada makna-nya Atau tidak? Nah Bukeran tahu yang jelas Kalau Arab itu Menyimpan makna-maknanya Atau bulan-bulannya itu Sesuai dengan Keberadaan pada saat itu Itu luar biasa sekali Ya Luar biasa sekali Penanggalan Islam itu Luar biasa sekali Jadi kalian Harus tahu tentang Penanggalan-penanggalan Di bulan Atau di tahun Hijriyah itu Ya Kenapa? Karena Sebagai Kalian sebagai umat Islam Dia harus mengetahui Tentang hal ini Oke? Nah Jadi kalian boleh melihat-lihat Sesuatu Tentang Hijriyah Apa sih? Gitu ya Yang jelas Bapak minta Di bulan Hijriyah ini Di tahun Hijriyah Tahun Hijriyah 1442 Akan memasukinya Bapak minta Kalian harus Hijrah ke hal yang lebih baik Ya Nah Bapak minta Kalian yang tadinya Sholatnya Bolong-bolong Sholat wajib ya Bolong-bolong Nah Kalian harus Menambahkan Bolongnya itu Harus penuh Di tahun Depan itu Kemudian Yang udah penuh Tambah lagi Dengan sholat sunnah Ya Dengan sholat sunnah Baik obliya Atau badia Atau tahajud Atau duha Bukan nama Kalian menambahkan aja ya Kemudian Yang tadinya jarang ngaji Ngaji Ya Ngaji Supaya kalian bisa Lancar Baca Al-Quran Yang masih ikro Ingat yang masih ikro Ikro nya Harus cepat-cepat Ke Al-Quran Nah namanya hijrah Hijrah dari yang tidak baik Ke yang baik Itu Ya Mudah-mudahan kalian Hijrah Hijrah dan hijrah Pindah dari satu tempat Yang tidak baik Ke yang baik Ya Dari satu yang tidak baik Ke yang baik Dari yang malas belajar Jadi ke Giat belajar Atau semangat belajar Dari yang suka marah-marah Ke orang tua Jangan Nanti Jangan sampai marah-marah Ke orang tua Ya Oke Itu aja daripada ini Mudah-mudahan bermanfaat Ya Yang jelas Bulan hijrah Tahun hijrah Itu adalah hijrah Atau Perpindahan Dari yang Tidak baik Menuju yang Lebih baik Atau yang sudah baik Menuju yang lebih baik lagi Ya Jadi perpindahan Ke hal yang positif Mudah-mudahan Di tahun 1442 Tahun baru Islam Ya Kalian Mengawali di tahun Baru Islam Kalian Lebih baik lagi Dan Bapak minta Karena Di bulan Muharram Ada Tanggal 10 Tanggal 10 Muharram Disunahkan Untuk berpuasa Silahkan berpuasa Satu hari Karena Allah Akan memberi Pahala Bagi Hambanya Yang berpuasa Di tanggal 10 Muharram Itu aja Daripada ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Kalian Tetap 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 Jaga 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 Diri kalian Dari Covid Atau dari Corona Itu aja Daripada ini Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat